Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bersama dengan rekan-rekan, juga anggota Ikatan Notaris Indonesia Menikapi keadaan organisasi kita tercinta Ikatan Notaris Indonesia Yang pada hari ini sedang kurang baik Dan itu kemudian juga dilihat dari Undang-Undang Jebatan Notaris Pasal 82 Di mana disebutkan satu-satunya organisasi Ikatan Notaris Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia Kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan keadaan tersebut Dan oleh karena itu kepada Kang Heri Sosiawan Saya persilakan untuk menyampaikan Terima kasih Kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Dalam hal ini saya mewakili rekan-rekan yang peduli dengan situasi dan kondisi Ikatan Notaris Indonesia saat ini Menyingkapi keprihatinan atas situasi saat ini Maka kami melakukan himbawan perdamaian INI Di mana adanya dualisme kepengurusan Yaitu PP-INI hasil Kongres Maupun PP-INI hasil KLB Yang berkepanjangan Dan keduanya Belum mendapatkan pengakuan Dari Kementerian Hukum dan HAM Yang berakibat pada Menurunnya Marwah Harkat Dan martabat Organisasi INI Sebagai satu-satunya Wadah para notaris Indonesia Yang akhirnya Berakibat pula pada Tidak terlayaninya Kepentingan anggota Atas dasar situasi dan kondisi diatas Maka Kami dengan ini Satu Mengimbau kedua pihak Yaitu PP-INI hasil Kongres Dan PP-INI hasil KLB Untuk segera Menyelesaikan Dan mengakhiri Dualisme Kepengurusan Demi menjaga Keutuhan INI Sebagai satu-satunya Wadah organisasi Profesi jabatan Notaris Bagi seluruh notaris di Indonesia Dua Mengimbau Kepada Kedua pihak Untuk segera Melakukan Rekon Siliasi Demi terciptanya Suasana Kondusif Dalam organisasi Di semua tingkatan Baik pusat Pengwil Maupun penggah Tiga Mengajak Kepada seluruh Anggota INI Dimanapun Berada Untuk ikut Berperang aktif Mendorong Segera tercapainya Persatuan Dan Kesatuan Anggota Apabila Para pihak Tidak Melakukan Rekonsiliasi Secepatnya Dapat Diartikan Telah Melakukan Pembiaran Yang Mengorbankan Kepentingan Anggota Dan Lebih jauh Akan Mengibatkan Perpercahan Yang Semakin Tajam Demikian Himbawan ini Kami Sampaikan Semoga Kedua Pihak Dapat Segera Melakukan Rekonsiliasi Alam Sutera Tanggram Banten 1 Februari 2024 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh SMPD SMPD SMPD